Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walhamdian Nah anak-anak pada kali ini kita akan belajar IPA 51 Subtema 1 Organ Gerak Hewan dan Manusia Tujuan dari pembelajaran ini Satu, siswa dapat menyebutkan organ gerak pada hewan Dua, siswa bisa mengetahui hewan farta berata dan afarta berata Kita simak yuk Nah sebelum kita mempelajari organ gerak hewan Kita harus tahu dulu yaitu habitat hewan Apakah itu habitat? Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak Habitat hewan Habitat hewan darat Ada habitat hewan air Habitat hewan udara Yaitu hewan darat yang bisa terbang Dan habitat hewan darat dan air Yang biasa disebut dengan amfibi Habitat hewan darat Sistem gerak pada hewan darat Yaitu Satu, tulang dan otot yang kuat Dua, kaki ramping dan bersifat elastis Sistem gerak pada hewan air Satu, masa jenis kecil Gaya angkat besar Dua, bentuk tubuh seperti torpedo Tiga, mengeluarkan gelembung-gelembung udara Empat, tulang belakang dan otot-otot bersifat fleksibel Habitat hewan amfibi Sistem gerak pada hewan amfibi Satu, memiliki dua tungkai depan dan dua tungkai belakang Dua, jari tungkai depan berjumlah empat buah Jari tungkai belakang berjumlah lima buah Tiga, tungkai belakang memanjang dan digunakan untuk melompat Sistem gerak pada hewan udara Satu, memiliki bulu, tulang yang kecil dan berongga Dua, kaki dengan cakar Tiga, rangka, tulang dada dan otot bersifat ringan dan kuat Anak-anak sudah jelaskan? Anak-anak tadi sudah mempelajari tentang habitat Sekarang kita akan belajar organ gerak pada hewan Kita simak Organ gerak manusia dan hewan Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak Gerak dapat diartikan berpindah tempat Atau perubahan posisi sebagian atas seluruh bagian tubuh Apabila ada rangsangan Organ gerak pada manusia dan hewan terdiri dua macam Yaitu Alat gerak pasif yang berupa tulang Dan Alat gerak aktif yang berupa otot Kenapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya Nah Mengapa otot juga disebut sebagai alat gerak aktif? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak Nah Kedua alat gerak ini akan bekerjasama dalam melakukan gerakan Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut Membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak Hewan vertebrata memiliki ciri-ciri Satu Memiliki tulang belakang Dua Memiliki bagian tubuh yang umum Seperti kepala, leher, dan badan Tiga Memiliki alat pencernaan yang memanjang Mulai dari mulut sampai alat pembuangan Yang keempat Memiliki bentuk tubuh simetris bilateral Artinya Jika tubuh hewan dibelah Akan menunjukkan dua sisi simetris yang sama Contoh dari hewan vertebrata ini adalah Kelinci, kucing, paus, ayam, ular, ikan mas, kata, dan burung Nah selanjutnya Hewan al vertebrata memiliki ciri-ciri Satu Tidak memiliki tulang belakang Dua Memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana Beda dengan vertebrata tadi Kalau vertebrata sudah sempurna Yang ketiga Memiliki alat pencernaan yang masih sederhana Empat Memiliki bentuk tubuh simetri bilateral Atau simetri radial Yaitu bagian tubuh dalam susunan melingkar Di sekitar poros tengah Contoh dari hewan a vertebrata adalah Cacing, serangga, dan hewan-hewan lunak Nah berikut contoh hewan vertebrata Ada kelinci, kucing, dan ayam Ada burung, kata, dan ikan Kemudian contoh hewan a vertebrata Ada cacing Ada serangga Dan siput Selanjutnya anak-anak Alat gerak hewan vertebrata dan fungsinya Satu Ikan Alat geraknya sirip dan ekor Fungsinya untuk apa? Untuk berenang Dua Amfibi Alat geraknya apa? Kaki Fungsinya untuk berjalan, melompat, berenang Yang ketiga Reptilia Alat geraknya? Kaki itu pada buaya Otot perut pada ular Dan Dan kaki Dayung Itu pada penyu Nah fungsinya Berjalan, merayap, memanjat, dan berenang Yang keempat Burung Alat geraknya sayap Nah Seperti burung kakak tua Kemudian kaki Itu pada burung unta Fungsinya Untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang Yang kelima Hewan mamalia Alat geraknya Kaki itu pada kerbau, sapi, dan kuda Sirip yang menggunakan sirip apa? Paus dan lumba-lumba Fungsinya sama untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang Nah berikut Alat gerak hewan Al vertebrata dan fungsinya Satu Belalang Nama organ geraknya? Kaki dan sayap Fungsinya Kaki berfungsi untuk melompat Sayap berfungsi untuk terbang Dua Cacing Organ geraknya Otot Yang berada di bawah kulit Nah fungsinya Melenturkan segmen Demi segmen cacing tanah Sehingga dapat bergerak Seperti gelombang Yang ketiga Ubur-ubur Organ geraknya Tentakel di mulut Yang fungsinya Memudahkan ubur-ubur Untuk bergerak Menangkap Dan memasukkan makanan Yang keempat Siput Organ geraknya yaitu Kaki perut dengan bentuk pipih Dan lebar Yang berfungsi Kaki perut pada siput Untuk bergerak Dan berpindah tempat Nah demikian tadi anak-anak Pelajaran IPA Organ gerak hewan Anak-anak bisa mempelajari lagi Di buku tema halaman 3 Dan 13 Kemudian Silahkan anak-anak Mengerjakan Setara mandiri Di buku tema Halaman 5 14 42 Dan 43 Terima kasih Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati